Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, Puhabah Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya, Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini Intro Sejumlah pelayanan publik ditutup Belajar secara tatap muka masih berlangsung Komunitas pencinta burung terpukul akibat COVID-19 Pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah Dr. Fauzia Biren sejak selasa terpaksa ditutup Menyusul tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Biren Selain rumah sakit, satu puskesmas di wilayah pedada dan kantor pelayanan publik lainnya Juga ditutup hingga 2 pekan ke depan Pelayanan umum di rumah sakit umum daerah Dr. Fauzia Biren harus ditutup Setelah 48 tenaga kesehatannya positif COVID-19 Demikian juga puskesmas pedada dan kantor kejaksaan negeri Harus berhenti beroperasi setelah puluhan petugas di kedua instansi tersebut positif COVID-19 Dalam 2 hari terakhir jumlah warga terpapar virus COVID-19 di Kabupaten Biren Melonjak hingga mencapai seratusan orang lebih Dari 178 sampel uji usap di Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Siakuala Bandar Aceh 102 di antaranya positif COVID-19 Penyebaran terbanyak terjadi di rumah sakit umum daerah Dr. Fauzia Biren Sebanyak 48 orang Sedangkan di kantor kejaksaan negeri 24 orang Dan puskesmas pedada 7 orang Di kantor samsat ada 3 petugas juga positif COVID-19 Sisanya adalah warga kontak erat dengan pasien Akibatnya pelayanan administrasi dan rawat jalan rumah sakit umum daerah Dr. Fauzia ditutup Demikian juga di kantor kejaksaan negeri Kantor dinas disduk capil dan puskesmas kecamatan pedada ditutup hingga 14 hari ke depan Direktur rumah sakit umum daerah Dr. Fauzia Amir Adani mengatakan Banyak warga berstatus OTG Sehingga semua pasien diwajibkan isolasi mandiri dengan pantauan tim medis Sedangkan tenaga medis diisolasi di tempat khusus yang telah disediakan pemerintah Kabupaten Biren Tetapi kemudian di samping kemudian melakukan dua hari ini disimpekan semua ruangan Juga untuk mencugah transisi daripada COVID-19 Kemudian terlebih adalah bahwa tenaga-tenaga tersebut Juga mengisolasi mandiri di rumah dan di tempat kesos yang sudah disiapkan di Jepada Untuk mereka-mereka yang mencugah kemampuan itu Dengan tambahan kasus yang signifikan Kabupaten Biren kembali masuk ke zona merah penyebaran COVID-19 Padahal sebelumnya Biren sempat turun ke zona kuning Setelah kasus COVID-19 berhasil ditekan Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Biren Proses belajar mengajar tatap muka seluruh sekolah di Kabupaten Pidi disambut antusias Para siswa begitu girang bisa bersekolah kembali meskipun harus menerapkan protokol kesehatan Beginilah antusias siswa-siswi sekolah dasar negeri Lamkawe Kecamatan Kembang Tanjung Kabupaten Pidi, Rabu Pagi Para murid terlihat bersemangat masuk pekarangan sekolah Untuk bisa belajar secara tatap muka di kelas masing-masing Para murid yang menggunakan masker seperti tak sabar memulai belajar bersama teman dan gurunya Cuci tangan dan pengecekan suhu tubuh harus berebutan agar secepatnya bisa masuk kelas Proses belajar mengajar tatap muka sudah mendapat izin dari wali murid Sehingga belajar di sekolah bisa berjalan dengan menerapkan protokol COVID-19 Guru SD Negeri Lamkawe, Erni Antti mengatakan Meskipun belajar secara tatap muka kembali aktif Namun mereka tetap harus waspada Karena pandemi COVID-19 belum berakhir Cukup antusias karena mereka senang belajar Bahkan waktu daring hari itu Ada anak-anak tetap soal ambisias bekerja melalui WA Digantui sama orang tua di rumah Selain tingkat sekolah dasar Proses belajar secara tatap muka juga berlangsung di SMK Namun SMK Negeri Sigli Menerapkan sistem belajar bergilir sepekan secara bergantian Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Pejabat Dinas Pendidikan PD Sofian mengaku pembukaan kembali sekolah Atas desakan wali murid dan berbagai pertimbangan lainnya Selama belajar sistem daring banyak pelajar berkeliaran di warung kopi dan warnet Sehingga belajar tidak efektif Dan banyak juga para siswa menghabiskan waktu di WAV Dengan alasan belajar Tapi mereka bukan belajar yang dilakukan Yaitu dengan permainan-permainan game Kemudian kami memutuskan Untuk semua jenjang pendidikan di PD Untuk melaksanakan proses belajar datap muka Pelaksanaan belajar di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan Para siswa-siswi diberikan pilihan Belajar daring atau belajar secara tatap muka di sekolah Berdasarkan izin wali murid Hingga saat ini belajar tatap muka di Kabupaten PD berjalan lancar Bahkan disambut dengan baik oleh wali murid Aldi Rani melaporkan dari Kabupaten PD Meski angka penularan wabah virus corona di kota Subulusalam terus bertambah Namun metode belajar tatap muka di seluruh sekolah di kota Subulusalam Tetap dipertahankan Kendati demikian proses belajar tatap muka ini tetap dilaksanakan Dengan mematuhi protokol kesehatan Data terakhir yang dikeluarkan oleh tim gugus tugas COVID-19 kota Subulusalam Menyebutkan 52 orang positif terinfeksi COVID-19 Hasil didapat melalui uji swab Alhasil status kota Subulusalam kini berada di zona oranye Kendati demikian proses belajar tatap muka di kota Subulusalam masih terus berjalan Dengan mematuhi protokol kesehatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Subulusalam, Sairun, mengatakan Proses pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah di wilayah kota ini Harus mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Kondisi lain ditemukan, yakni satu siswa di satu sekolah Terinfeksi virus corona beberapa waktu lalu Sehingga sekolah tersebut diliburkan selama 14 hari Untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 Bahwa tidak ada main-main Dalam menjalankan proses pembelajaran Harus mengikuti protokol kesehatan Pakai masker, cuci tangan, duduk berjarak Dan juga pengatur suhu setiap sekolah itu dilakukan Agar bisa terdeteksi Anak-anak yang sekarang proses pembelajaran tetap muka itu aman Saat ini seluruh sekolah, baik sekolah dasar Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas Masih memperlakukan proses pembelajaran tetap muka Namun jika diketahui ada penyebaran virus corona di salah satu sekolah Maka Dinas Pendidikan akan merekomendasikan Untuk menghentikan proses belajar tetap muka Selama 14 hari di sekolah yang dimaksud Dari 52 orang positif terinfeksi virus corona di kota Sublusalam Sebanyak 39 orang dinyatakan sembuh 8 orang masih menjalani isolasi Dan 5 orang meninggal dunia Nazarudin melaporkan dari kota Sublusalam Satu pasangan yang diduga bukan suami istri diamankan di kantor wilayah Tul Hizbah Atau Polisi Syariah Kabupaten Aceh Jaya Pasangan ini sebelumnya ditangkap warga Karena dicurigai berbuat mesum di sebuah pusat pelayanan kesehatan Pasangan yang diamankan Polisi Syariah Aceh Jaya ini berinisial CR Warga Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Dan YM salah seorang tenaga kesehatan di Aceh Jaya Petugas wilayah Tul Hizbah mengamankan keduanya dari rumah YM Yang berada di komplek pusat pelayanan kesehatan pada Senin malam Keduanya kini menjalani pemeriksaan Sebelum diserahkan ke pihak Polisi Syariah Islam Dua sejoli ini sempat dibawa ke kantor desa setempat Untuk pemeriksaan status mereka Namun keduanya tidak bisa menunjukkan bukti hubungan pernikahan Sehingga diamankan di kantor desa Kasih lidik Satpol PPWH Aceh Jaya Razali mengakui Dua warga yang diamankan setelah diserahkan oleh warga Satpol PPWH mengamankan keduanya untuk menghindari amuk masa Bahwa benar keduanya telah diserahkan hukum adat pada mereka Jadi oleh kita pihak aparatur di tingkat kabupaten Tidak melakukan penyelidikan lagi Sebelum diserahkan ke Satpol PPWH Pihak desa telah menerapkan hukum adat Sesuai dengan kesepakatan desa Sehingga tidak bisa dikenakan hukuman cambuk Sesuai dengan kanun jinayat Untuk kasus kaluat ini bisa diselesaikan di tingkat desa bersangkutan Sesuai dengan kanun jinayat Untuk kasus kaluat ini bisa diselesaikan di tingkat desa bersangkutan Karena itu, kasus kaluat ini dianggap selesai Dan keduanya akan diserahkan ke pihak keluarga masing-masing Untuk pembinaan Musliadi melaporkan dari Kabupaten Aceh Jaya Terima kasih masih bersama kami Bagi Anda yang baru bergabung Kami akan kembali menyajikan 3 berita utama pada pagi hari ini Sejumlah pelayanan publik ditutup Belajar secara tatap muka masih berlangsung Komunitas pencinta burung terpukul akibat COVID-19 Keluarga pelaku perkosaan dan pembunuhan di Kabupaten Aceh Timur Menolak otopsi terhadap jenazah Karena dinilai tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat Keluarga korban dan pelaku pun mengaku sudah saling memaafkan Dan saling mengunjungi Makam pelaku dan korban pun saling berdekatan Samsul Bahri pelaku pembunuhan dan perkosaan Tewas dalam sel tahanan polisi Tiga hari setelah ditangkap Kematian korban dinilai mendadak Sehingga ada desakan agar dilakukan otopsi Namun pihak keluarga menolak otopsi terhadap jenazah Samsul Bahri Karena dianggap tidak sesuai dengan agama dan adat istiadat Keluarga sudah mengikhlaskan kematian Samsul Bahri Dan dianggap sebagai takdir Pihak keluarga pun membuat sepucuk surat pernyataan keberatan untuk otopsi Surat tersebut ditanda tangani oleh ayah Samsul Bahri bernama Syarifuddin Dan dua adik Samsul sebagai saksi Surat pernyataan bermaterai 6.000 rupiah tersebut Juga ditanda tangani oleh kepala desa Hadi Saputra Pihak keluarga tersangka menolak membongkar makam untuk otopsi Dengan alasan bertentangan dengan hukum agama Kami dari pihak keluarga menolak untuk diotopsi Karena tidak sesuai hukum agama Kami ikhlas dan tidak akan menuntut siapapun Sementara itu bibi korban bocah RG yang bernama Marliyah Juga mengaku telah memaafkan Samsul Bahri Pelaku pembunuh keponakannya Marliyah mengatakan hubungan antar keluarga pelaku dan korban cukup baik Bahkan saling mengunjungi Keluarga sana pun terima, kami sudah terima Sudah tidak ada hubungan lagi Sudah dimaafkan? Sudah dimaafkan Kita manusia ini ya Allah saja maafkan maaf Kita manusia ini enggak Yang bersalah itu dia Ya sudah lah Makam korban bocah RG dan pelaku Samsul Bahri Dikuburkan di lokasi pemakaman umum Desa Alugading, Kecamatan Birembayen, Kabupaten Aceh Timur Jarak kedua makam berdekatan Hanya sekitar 5 meter Makam korban bocah RG sudah dipugar Di nisan tertulis nama lengkapnya Yang memiliki arti penghuni surga Sedangkan makam pelaku Samsul Bahri masih berupa gundukan tanah dan nisan biasa Bocah RG meninggal dibacok oleh pelaku karena membantu ibunya Agar lolos dari usaha perkosaan oleh pelaku Setelah dibacok, mayat bocah RG dibuang ke sungai Dan baru ditemukan lebih dari 24 jam setelah peristiwa terjadi Dari Kabupaten Aceh Timur, Muhammad Nasir melaporkan Tiga dari delapan anggota komplotan pencurian sepeda motor Curanmor ditangkap Bersama tersangka sejumlah barang bukti berupa tujuh unit sepeda motor Dan satu unit mobil pun disita petugas Satres Green Polrestah Banda Aceh Komplotan Curanmor ini beroperasi di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar Sasarat mereka adalah sepeda motor yang tertinggal kunci kontak Saat di parkiran atau di depan rumah Mereka memanfaatkan kelengahan pemilik sepeda motor untuk dibawa kabur Bahkan ada kendaraan yang dibawa hingga ke Kabupaten Aceh Tenggara Modus komplotan ini menggunakan jasa angkutan penumpang umum Jurusan Kuta Cane, Kabupaten Aceh Tenggara Setiap sepeda motor yang dicuri dibawa kabur keluar Banda Aceh Dengan angkutan penumpang umum yang menunggu di Sare, Kabupaten Aceh Besar Penangkapan 3 dari 8 anggota komplotan Curanmor ini berawal dari penangkapan seorang pelaku Yang ingin melarikan motor warga pada 21 September 2020 lalu Pelaku tertangkap basah saat berusaha lari Namun terjatuh dan dihakimi warga Kasatres Krim Polrestah Banda Aceh AKP Emrian Citrayuda Kepada media Rabu Siang menjelaskan Seluruh kendaraan yang dicuri kemudian diangkut dengan angkutan umum ke Aceh Tenggara Tiga sepeda motor terlanjur dijual dengan harga berkisar antara 2 hingga 4 juta rupiah Awal mula kejadian tersebut yaitu di daerah desa Cade Kemudian disana tertangkap dan kita kembangkan Dan kita berhasil mengungkap bahwa pelaku ini telah melakukan pencurian itu di 8 TKP di daerah Wilkum, Polrestah Banda Aceh Tersangka Puha mengaku baru kali ini terlibat aksi pencurian Dirinya terpengaruh oleh tersangka BS yang hingga saat ini masih buron Meskipun demikian para tersangka akan dikenakan pasal 363 KUHP Juntuh pasal 480 KUHP Juntuh pasal 55-56 KUHP Dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara Mokhtarudin Yaakob melaporkan dari Kota Banda Aceh Kondisi pandemi COVID-19 juga memberi dampak terhadap para pencinta burung di Kabupaten Aceh Barat Mereka kini tak lagi bisa melakukan aneka kegiatan lomba Karena terbentur peraturan dan turunnya minat warga Akibat vakumnya aktivitas aneka lomba Para penangkar dan pencinta burung kesulitan memenuhi kebutuhan mereka Bahkan secara ekonomis menyebabkan usaha dan hobi ini nyaris tak lagi dilirik Lomba Kicau Mania kini tak bisa lagi digelar Para penangkar burung dan toko pakan kini hanya bisa pasrah karena sepi pembeli Pendapatannya pun turun sejak lomba burung jarang digelar Kini yang dilakukan pencinta burung adalah hanya menangkar Di penangkaran burung desa Ujung Baroh Kabupaten Aceh Barat Menyediakan beragam jenis burung Seperti lovebird, kacer, jalak hijau dan beberapa jenis burung yang sudah langka Mereka juga menjual berbagai pakan burung olahan dan serangga serta ulat Irham Saputra seorang penangkar burung mengatakan Komunitas khusus Kicau Mania terus menggalakan penangkaran burung Walau dalam situasi pandemi Karena habitat burung di dalam hutan mulai langka Dan penangkaran menjadi kunci Demikian juga dengan Andika Seorang anggota Kicau Mania Aceh Barat Kini dirinya hanya bisa merawat burung Sedangkan untuk menyalurkan hobi dalam perlombaan Kini belum memungkinkan Para pencinta burung harus menangkar sendiri Agar hewan-hewan ini sehat Seperti memilih pakan yang baik Pakan yang baik diakini dapat memerdukan suara burung Aidil Firman Syah melaporkan dari Kabupaten Aceh Barat Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Restia Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas Pamin Undur Diri Selamat beraktifitas dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!